Apa jadinya kalau ada aktor-aktor tertentu yang merasa memiliki kekuatan politik, kekuatan uang, lalu bisa berbuat semau-maunya, sewenang-wenang, mengambil alih partai politik yang sah dan berdaulat. Dengan cara-cara yang tidak legal tadi. Kami melakukan KLB secara konstitusional melalui tahapan-tahapan acara-beracara Kongres Luar Biasa. Sekaligus membatalkan majelis tinggi yang mengamputasi demokrasi di Demokrat harus persetujuan ketua majelis tinggi. Ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Partai Politik Pasal 5 Ayat 2. Kemudian mereka yang bukan anggota Partai Demokrat yang jelas-jelas tidak punya KTA, terus tapi langsung diakui menjadi anggota, bahkan kemudian bisa mencalonkan diri atau diminta menjadi ketua umum, tentu ini melecehkan administrasi, aturan, dan segala prinsip yang diakini dan digunakan oleh Partai Demokrat selama ini. Demi ambisi pribadi, demi kepuasan politik semata, Demi agenda yang kita tidak tahu sampai sejauh mana, itu ia akan lakukan. Bapak Muldoko tidak pernah berkeinginan masuk kepada Partai Demokrat. Namun, kami beberapa senior Partai Demokrat melihat terjadinya ada krisis kepemimpinan dan krisis demokrasi di dalam tubuh Partai Demokrat. Kami meminang Bapak Muldoko untuk mau bergabung terhadap Partai Demokrat. Oleh karena itu, KLB yang konstitual memilih Pak Muldoko menjadi ketua umum adalah sah. Terima kasih telah menonton!